Seberawutnya kabel jaringan utilitas internet dan TV kabel di kota Jambi menjadi perhatian ombudsman. Ombudsman meminta pemerintah kota Jambi untuk serius menata dan melakukan penertiban. Karena selain merusak estetika kota, kabel juga mengganggu pengguna jalan. Hal ini disampaikan oleh Indra, Kepala Keasistenan Pemeriksaan dan Laporan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi. Menurutnya tim yang dibentuk oleh pemerintah kota Jambi belum optimal dalam menata dan menertibkan kabel jaringan utilitas yang seberawut di kota Jambi. Untuk itu ombudsman meminta pemerintah kota untuk serius menangani persoalan ini. Nah untuk hal tersebut tentunya kita tadi pertama pemerintah kota Jambi dalam kota ini menurut ombudsman. Memang benar mereka telah membuat suatu keska perubahan tim terkait penataan dan penertiban jaringan utilitas di kota Jambi. Namun hal itu ombudsman sudah melihat dan melihat kelapangan yang tadi sampaikan hal ini belum optimal. Jadi sebagaimana disaksikan di diskusi tadi bahwa jaringan utilitas ini. Keberadaan kabel yang semerawut ini menjadi keluhan warga. Warga pun berharap agar kabel-kabel yang ada di kota Jambi untuk segera ditata. Harapan kita kalau bisa kabel-kabel yang semerawut ini cepatlah ditertibkan karena memang membahayakan masyarakat terutama pengendara motor. Turun yang kapal itu? Kenapa bisa turun tadi itu Pak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak ya? Tidak. Pas? Koko dari pojok itu mungkin lepas dia waktu itu. Oh tidak di single mobil? Tidak. Agustri, Jambi TV